Oke, Bang. Ini kalau saya lihat ini kan, kalau mungkin saya mau menanya soal pengalaman dari Bang Timbul, yang melihat bagaimana BUMN bekerja selama beberapa tahun terakhir ini. Kalau abang melihatnya, kalau dulu kita mengenal ada istilahnya orang garam gitu, Bang. Ini masih terjadi nggak sih, Bang? Pratek-pratek seperti itu di BUMN sekarang? Ya, kalau kita melihat jargon-jargon BUMN yang mengedepankan profesionalisme, keterbukaan, keadilan, dan sebagainya, ya, kalau dilihat secara praktek di lapangan, masih ada lah. Tentunya, saya perhatikan bergaul dengan karyawan-karyawan BUMN juga masih bermain dengan koneksi-koneksi yang memang itu yang bisa mendongkrak untuk jabatan tertentu. Jadi mereka sekarang berusaha bagaimana bisa bermain golf, bisa bermain berkomunikasi dengan para pejabat, hanya untuk mendongkrak. Bukan berdasarkan apa yang menjadi profesionalisme dia, apa yang menjadi prestasi dia. Nah, ini pun menjadi hal yang sangat, apa ya, nggak tepat gitu ya. Dan kalau menurut saya, ini yang harus juga bisa diseleksi oleh direksi bahwa kehadiran seorang pejabat ataupun di jabatan tertentu ini harus benar-benar bisa disampaikan sebagai sebuah objektivitas, bukan subjektivitas. Nah, jadi kalau dibilang saat ini masih ada, masih.